Sementara itu Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infantri Riko J. Siagian, membantah isu yang berkembang bahwa rumah wartawan Sampurna Pasaribu dibakar oleh orang tidak dikenal. Kapendam menyebut kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam rumah berdasarkan keterangan dari polisi. Kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam. Ya tidak ada OTK yang melakukan pembakaran terhadap rumah almarhum tersebut. Ini dijelaskan oleh pihak kepolisian yang telah melakukan kolah TKP terkait dengan barang bukti dan beberapa saksi yang dibikin keterangan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada, sekali lagi katakan tidak ada, OTK atau orang tadi kenal yang melakukan pembakaran. Jadi murni kejadian dari dalam rumah, karena dalam rumah tersebut mereka itu berjualan per talet atau BBM dan juga tabung gas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!